Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta bunga dimana saja anda berada jumpa lagi di channelnya JAROFI KUTORIAL apa kabarnya teman-teman semuanya semoga di hari ini selalu diberikan kesehatan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT teman-teman pecinta bunga di hari ini kita akan belajar membuat rangkaian bunga kertas segar kombinasi daun palem dan andong ada pun bahan dan alatnya adalah bunga kertas segar daun palem daun andong pas bunga, busa air bunga pikok putih artifisial silahkan ditonton sampai selesai dan jangan di skip agar saya lebih semangat dalam membuat video-video berikutnya dalam membuat rangkaian bunga yang pertama saya merangkaikan daun palem yang sudah saya gunting dan saya rangkaikan di posisi belakang tengah untuk berikutnya saya menggunting lagi daun palem dan saya rangkaikan di posisi kanan tetap saya menggunting daun palem dan saya rangkaikan pada posisi depan bawah teman-teman cita bunga dalam membuat rangkaian bunga itu mudah sekali namun 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 dibutuhkan kesabaran ketekunan dan hati yang suka cita penuh kegembiraan karena dengan hati suka cita penuh kegembiraan kita akan menghasilkan dari rangkaian bunga yang kita buat akan indah dan bagus sesuai dengan harapan kita di awal merangkaikan bunga ini saya merangkaikan dulu daun-daun palem dan untuk berikutnya saya merangkaikan daun-daun andong di posisi bawah dan menghadap ke bawah ini adalah merupakan awal dari yang membuat rangkaian bunga pembelajaran merangkai bunga teman-teman cita bunga dimana saja anda berada silakan dari video ini untuk dipahami ditonton sampai selesai sampai daun agar teman-teman pecinta bunga yang ingin belajar membuat rangkaian bunga faham dari pembelajaran merangkai bunga saat ini teman-teman pecinta bunga dari hasil rangkaian bunga yang kita buat saat ini bisa kita gunakan untuk hiasan ruang tamu untuk hiasan keluarga dan bisa juga kita gunakan untuk hiasan wedding hiasan dekorasi wedding dan juga hiasan-hiasan lainnya seperti untuk usuda dan untuk lainnya untuk berikutnya saya mulai merangkaikan bunga kertas segar bunga kertas segar ini warna merah ini saya rangkaikan di bagian tengah juga bagian atas pokoknya yang warna merah ini saya rangkaikan saya rangkaikan di posisi kiri sebelah kiri teman-temannya karena untuk di samping kanan itu nanti ada warna yang lainnya untuk membuat pembelajaran rangkaian bunga ini saya hanya menggunakan bunga kertas segar namun yang kita bedakan itu warnanya saja tetap saya merangkaikan bunga-bunga kertas segar warna merah dan saya rangkaikan di posisi depan tengah dan di samping kiri teman-teman petuncang bunga dalam membuat rangkaian bunga sangat mudah sekali asalkan kita mau belajar terus menerus secara berkesinambungan karena bila mana kita mau belajar terus menerus secara berkesinambungan misalnya kita akan bisa menghasilkan rangkaian yang bagus dan lama-kelamaan kita akan paham dan mahir dalam membuat rangkaian bunga untuk berikutnya saya rangkaikan bunga kertas segar warna kuning saya rangkaikan di posisi kanan baik yang di atas tengah maupun bawah ini saya rangkaikan bunga bunga kertas kuning teman-teman pencinta bunga untuk berikutnya saya rangkaikan bunga piko putih maaf tadi tidak saya sebutkan baiklah teman-teman semuanya pencinta bunga dimana saja anda berada untuk pembelajaran merangkai bunga di hari ini sudah selesai semoga bermanfaat terima kasih wabillahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati